Halo pemirsa info fotografic, jumpa lagi dengan saya Ence Chin dan hari ini saya akan bahas tentang perbedaan antara lensa Fuji XF dengan Fuji XC Sebelum saya membahas tentang perbedaan kedua jenis lensa ini ada baiknya kalau kita mengetahui tentang sejarah pengembangan sistem kamera Fuji X Nah pada awalnya Fuji ini menyasar para penggemar fotografi yang agak serius jadi pengembangan kamera dan lensanya itu di atas rata-rata Seiring dengan pengembangan Fuji X yang sangat fenomenal dan sangat sukses waktu itu maka Fuji melihat ada peluang untuk memasuki pasar yang lebih entry level atau pemula maka itu dikembangkanlah sistem kamera XA dengan dipaketkan dengan lensa XC Nah jadi lensa XC itu dibuat dengan kualitas yang lebih rendah tapi bisa lebih terjangkau dan ukurannya bisa lebih kecil Perbedaan pertama lensa XF ini dibuat dengan build quality yang lebih bagus casingnya dari logam dan mountnya juga terbuat dari logam sehingga bisa tahan lama Nah kemudian hampir semua lensa XF itu memiliki gelang aperture atau aperture ring sehingga kita bisa mengubah aperture langsung dari bodi lensanya dan kemudian juga ada tuas-tuas yang membantu supaya kita tidak perlu masuk ke menu untuk mengubah setting contohnya adalah OIS atau Optical Image Stabilization dan Auto Aperture Nah satu-satunya lensa XF yang tidak memiliki gelang aperture adalah lensa 27mm f2.8 Kenapa tidak memiliki gelang aperture karena ukurannya sangat kecil atau pancake lens Perbedaan kedua lensa-lensa Fuji XF itu biasanya memiliki bukaan yang lebih besar daripada lensa-lensa XC supaya lensa XC itu bisa didesain sekecil mungkin maka bukaan maksimumnya akan dibatasi Contohnya misalnya lensa yang dipaketkan dengan Fuji XT ini 18-55mm tapi bukaannya f2.8-4 Sedangkan kalau lensa XC biasanya dibatasi menjadi f3.5-5.6 Meskipun lensa XC ini standarnya lebih rendah dari lensa XF tapi keunggulannya yaitu dia lebih terjangkau dan biasanya sudah dipaketkan dengan pembelian kamera dan kemudian dia juga sangat enteng sehingga mudah dibawa kemana-mana terutama untuk travel yang di medan yang sulit Nah ada lensa XC yang memiliki kelebihan bisa fokus cukup dekat yaitu 15cm yang mungkin akan membantu untuk memotret detail dan hal-hal yang kecil Tapi teman-teman yang lebih serius dengan fotografi ingin lebih maju fotografi dan mendapatkan kualitas gambar yang lebih baik tidak ada salahnya mulai melirik lensa-lensa XF dari Fuji Demikianlah perbedaan antara lensa XC dan XF Mudah-mudahan informasi ini membantu bagi teman-teman yang sedang memilih lensa yang tepat buat kebutuhan fotografi teman-teman sekalian Sampai jumpa di video yang berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax